Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Aje Toys. Jadi di depan Agan ini sudah ada tampilan dari PS4 saya. Sekarang ini lagi ada game week sale, jadi ada banyak promo-promo di PS Store. Tampilan di depan Agan ini adalah tampilan di PS Store Regional 3 atau PS Store Indonesia. Jadi di video kali ini agak beda, saya mau memberikan tutorial kepada Agan bagaimana caranya belanja game dengan harga yang lebih murah tetapi bukan di PS Store Indonesia. Jadi di PS Store mana Agan? Kita akan belanja di PS Store Regional 2 atau di PS Store Turki. Nah, kenapa kita belanja di PS Store Turki? Karena rupanya di PS Store di seluruh dunia, ternyata PS Store Turki itu adalah yang termasuk yang paling murah. Saya nggak tahu apakah ada yang lebih murah atau nggak. Tetapi saat ini, menurut gamer-gamer di Indonesia, PS Store Turki itu adalah yang paling murah. Dan harganya itu miring banget kan, miring banget. Itu banyak sekali deal-deal yang menarik. Jadi langsung aja Agan ikuti video ini, langsung akan saya ajarkan bagaimana caranya mulai dari buat akun PSN sampai beli gamenya. Langsung kita juga akan mainkan game hasil belanja kita di PS Store Turki. Kita akan mainkan di akun PSN atau akun PS4 Regional 3 atau Regional Indonesia. Pertama, kita switch user dulu. Lalu kita mulai buat akun baru. Di sini, tekan Accept. Lalu Next. Lalu Create an Account. Sign up now. Untuk country, karena kita ingin buat akun regional Turki, maka negaranya kita pilih Turki. Language kita pilih tetap Inggris. Untuk tanggal lahir, itu terserah Agan. City kita tulis Istanbul. State juga Istanbul. Kode postnya, kita tulis 34000. Lalu Next. Untuk email, Agan bisa buat email baru yang khusus untuk akun Turki. Atau Agan bisa pakai email Agan yang sudah pernah terdaftar di Regional 3 atau di Rek 3. Lalu Agan tambahkan plus Rek 2 di belakangnya seperti ini. Lalu masukkan password. Lalu Next. Yang ini, pilih terserah Agan. Lalu masukkan ID PSN yang Agan mau dan nama Agan. Continue. Lalu Next. 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 Oke Agan-Agan, jadi setelah tadi kita buat akun PSN Turki-nya, sekarang kita coba lihat apakah bisa verify email atau enggak ya. Nah, jadi ingat akun yang tadi yang saya buat untuk email-nya itu adalah email saya yang saya pakai di PSN Rek 3 saya. Jadi ini kan Turki adalah Rek 2. Jadi kita lihat apakah bisa masuk atau enggak. Dan ternyata ada. Jadi ada PlayStation Registration Confirmation. Jadi kita tinggal tekan. Nah, jadi di sini saya diminta untuk verify. Oke, jadi saya verify now. Langsung dibawa ke ini emailnya, langsung ke website-nya Sony. Dan langsung berhasil ter-verify ya kan. Jadi Agan, boleh ada dua pilihan. Mau bikin email baru boleh. Atau Agan pakai email PSN Agan yang sudah ada. Tinggal ditambahkan tambah Rek 2 di emailnya saja. Oke, jadi seperti itu. Di sini Agan bisa set up now atau do this later. Skip aja. No. Skip aja. Nah, sekarang akun Turki kita berarti sudah beres kan. Jadi mari langsung kita pergi ke PS Store Turki. Dan langsung kita cek aja diskon-diskonnya itu ada apa aja. Agan bisa lihat, ini harga gamenya murah-murah banget ya. Jadi bagi Agan-Agan yang nggak tahu, 1 lira Turki itu kira-kira 2 ribuan. Jadi harga-harga game di sini Agan cukup kali 2 ribuan aja atau kali 2 ribu. Jadi Agan bisa hitung sendiri harganya berapa. Nah, lalu setelah Agan punya akun PSN Turki, lalu bagaimana untuk cara pembayarannya? Nah, untuk cara pembayarannya Agan bisa menggunakan Genius. Untuk cara pembuatan Genius itu nanti Agan bisa cari sendiri gimana cara buatnya Genius. Nanti di dalam Genius ini Agan bisa download aplikasi di Android. Itu aplikasinya seperti ini ya kan. Nah, jadi di sini saya sudah isi balance ya, itu sekitar 500 ribu ya, untuk beli game. Nah, nanti cara isi balance-nya ini Agan tekan yang ini, add balance. Nah, Agan pilih other banks atau cash yang di bawah. Nah, nanti Agan akan diberitahu cara top-up-nya. Ada banyak cara top-up-nya, Agan bisa top-up lewat Genius Service Point, atau dari bank BTPN, atau dari bank-bank yang Agan gunakan selama ini itu juga bisa. Ada banyak pilihannya ya. Lalu, setelah Agan top-up, Agan masuk ke ini, card center. Nah, jadi sebenarnya ketika Agan sudah top-up, itu Agan sudah bisa langsung bertransaksi untuk beli game di PlayStation Network atau PSN. Namun, supaya Agan lebih aman dalam bertransaksi, Agan gunakanlah e-card ya. Jadi, e-card ini adalah kartu kredit ya, kartu kredit virtual yang dikeluarkan oleh Genius, yang dikhususkan untuk transaksi online. Jadi, di sini, balance-nya itu 0. Nah, jadi di sini, Agan nanti tekan top-up ke e-card Agan. Nah, pilih yang e-card, Agan tekan next. Nah, nanti di sini Agan bisa pilih mau top-up berapa. Nah, karena saya hanya mau beli game yang murah saja, maka saya hanya akan top-up 200 ribu saja. Jadi, nanti di sini, meskipun saya punya dana 500 ribu di dalam akun jenius saya, tetapi yang ada di dalam kartu e-card-nya ini hanya ada 200 ribu saja. Jadi, ketika Agan itu takut kartu kredit Agan ini, kartu kredit jenisnya itu disalah gunakan, itu Agan tidak usah khawatir karena nilainya itu kosong, tidak ada. Karena uangnya itu kan hanya Agan isi sesuai dengan ketika Agan mau pakai saja. Nah, jadi di sini 200 ribu, Agan langsung tekan top-up card. Oke, jadi di sini di dalam e-card saya sudah ada nilai 200 ribu langsung kita gunakan untuk beli game di PSN Turki. Oke, setelah ini saya mau proses cara beli gamenya di PSN Turki. Nah, jadi di sini Agan bisa lihat saya pakai aplikasi PlayStation yang bisa Agan download di Android ataupun di iOS. Nah, jadi di sini Agan tekan tombol PSN Turki yang di tengah ini, lalu masuk ke PS Store. Nah, setelah masuk ke dalam PS Store seperti ini, Agan tekan yang pojok sebelah kanan atas ini. Lalu masuk ke ini, Payment Management. Nah, jadi di sini Agan tambahkan metode pembayaran, yaitu jenis yang tadi. Agan masukkan Add Payment Method. Masukkan ini, Add Debit atau Credit Card. Nah, jadi di sini Agan tinggal masukkan Credit Card atau Debit Card Agan. Nah, jadi di sini karena saya tadi pakai e-card dari Genius, maka saya masuk ke aplikasi Genius yang tadi. Oke, setelah masuk ke dalam Genius, Agan langsung masuk ke Card Center yang tadi. Lalu di bagian e-card ini, Agan tekan. Nah, setelah masuk ke dalam e-card yang tadi, Agan langsung tekan Show CVV Code-nya, karena Agan butuh kodenya untuk melakukan pembelian, kecuali Agan sudah hafal. Nah, jadi di sini akan diminta Input Genius Password. Jadi, masukkanlah password yang Agan gunakan ketika buat Genius-nya. Nah, jadi di sini sudah ada lengkap data nomor kartu kredit dan CVV Agan. Agan jangan lupa untuk kopikan data di dalamnya ini ke dalam PS Store yang tadi. Oke, jadi setelah masukkan semua datanya seperti ini, Agan tinggal tekan Next. Nah, saat diminta masuk ke alamat, Agan masukkan saja address line satunya itu Istanbul. Lalu, city-nya itu masukkan Istanbul seperti tadi. Lalu, state-nya Istanbul. Dan kode post-nya 34000. Country region-nya Turki, karena kita akan pakai di region Turki. Lalu, Agan tekan Save. Nah, jadi di sini, maka kartu jenius Agan sudah terdaftar di dalam aplikasi PS Store-nya dan sudah bisa digunakan untuk belanja di PSN Turki. Oke, Agan-Agan. Jadi, inilah tampilan dari PSN Turki di aplikasi PlayStation di Android ya. Nah, Agan bisa lihat di sini banyak aplikasi game yang murah-murah banget. Contohnya Resident Evil 2 yang deluxe. Ini cuma 114 TL. Berarti kalau dikurskan ke rupiah, itu jadinya seperti ini. Dan masih banyak lagi pilihannya bagi Agan-Agan yang mau belanja game selama masa karantina ini atau masa walk from home ini. Nah, khusus saya, saya lagi tertarik mau nyoba game yang ini. Oke, Final Fantasy XV Royal Edition. Jadi, kalau di PSN Turki, itu harganya 79,5 TL. Sedangkan kalau Agan beli di region 3 atau di PS Store Indonesia, maka harganya adalah yang ini. Nah, jadi seperti Agan bisa lihat, harganya itu beda lumayan jauh ya selisihnya. Karena itu, saya mau beli di PSN Turki saja. Jadi, kita langsung tekan Final Fantasy XV Royal-nya. Oke. Lalu kita add to basket. Nah, jadi seperti Agan bisa lihat, di sini harga aslinya adalah 159 TL. Disconnya 79,5. Jadi, tinggal 79,5 TL. Kita langsung proceed to checkout. Ya. Jadi, nanti kita lihat. Tadi kita top up-nya 200 ribu di e-card jenisnya. Kita lihat nanti harganya jadi berapa. Kita langsung order and pay. Nah, jadi seperti Agan bisa lihat, langsung berhasil. Thank you. Ya, 79,5 TL. Ini Final Fantasy XV Royal Edition-nya sudah berhasil terbelanjakan. Ya, sudah berhasil kita beli. Coba langsung kita cek saja di aplikasi jenisnya. Ini kena berapa. Oke, Agan-Agan. Jadi, ini adalah tampilan dari card center di aplikasi jenis saya. Seperti Agan bisa lihat, tadi itu nilainya adalah 200 ribu. Sekarang tinggal 16.726. Jadi, kita tekan-tekan e-cardnya dan kita lihat ke transaction-nya. Nah, di sini Agan bisa lihat bahwa tadi kita belanja Final Fantasy XV Royal Edition itu kena 183.724 rupiah. Jadi, itu harganya murah banget kalau Agan bandingkan dengan harga yang dari PS Store Regional 3 di Indonesia. Padahal harganya sama-sama diskon, tetapi beda banget seperti ini. Lalu, sekarang setelah kita beli game-nya, mari kita coba mainkan. Ya, kita lihat apakah bisa dimainkan di PS4 kita. Oke, Agan-Agan. Jadi, inilah tampilan dari PS4 saya yang akun regional Turki. Jadi, coba kita lihat apakah game-nya ada atau enggak ya, Agan. Kita langsung ke library. Dan kita lihat di per case. Jadi, seperti Agan bisa lihat, Final Fantasy XV Royal-nya tadi berhasil kita beli. Kita tekan enter. Nah, jadi di sini game-nya sudah berhasil dibeli. Sudah lengkap dapat DLC-nya ya, Agan. Kalian bisa lihat, ini DLC-nya semuanya. Exclusive Package. Kita coba langsung download aja. Nah, langsung dapat outfit-nya Recolor Go Cocobo. Jadi, ini semuanya langsung dapat. Ini karena kita beli yang Royal Edition. Kita langsung dapat semua. Kita select all dan kita download. Oke, Agan-Agan. Jadi, download game-nya di Region 2. Akun Turki-nya sudah selesai. Jadi, kita langsung coba aja, Agan. Apakah bisa dimainkan atau enggak ya. Oke, kita langsung tekan start. Final Fantasy XV Royal yang tadi baru kita beli. Oke, jadi game-nya bisa berjalan ya, Agan. Jadi, ini di akun Regional 2. Game-nya bisa kita mainkan dengan baik. Jadi, tinggal play aja. Nah, jadi pertanyaannya adalah, pertanyaannya setelah kita sudah tahu game-nya bisa jalan di Regional 2. Apakah game Final Fantasy ini juga bisa kita pakai untuk main di akun utama kita atau akun Regional 3 yang pertama tadi. Nah, jadi langsung kita coba aja. Ini kita close dulu application-nya ya. Ini, jadi Agan bisa lihat. Ini akun Regional 2. Agan cukup langsung ke ini, power. Lalu switch user. Dan Agan kembali ke akun utama. Jadi, akun utama saya yang ini, yang gambar kepala orang. Kita masuk. Dan seperti Agan lihat, di akun utama kita, di akun utama saya, game Final Fantasy-nya juga ada. Kita lihat apakah bisa dimainkan atau enggak. Dan Agan bisa lihat, ternyata bisa ya. Jadi, gamenya juga bisa dimainkan di akun utama Agan. Jadi, sekarang Agan sudah punya solusi yang lebih hemat. Agan tinggal beli game di Regional 2, lalu mainnya di akun utama Regional 3. Jadi, koleksi Trophy Agan itu bisa terus bertambah untuk akun utama Agan. Oke, jadi kira-kira mungkin itu aja tutorialnya. Kalau ada Agan-Agan, ada yang mau ditambahkan, bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!